11 petugas kesehatan di Puskesmas Uwara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan terkonfirmasi positif COVID-19. Akibatnya Puskesmas tersebut ditutup sementara selama beberapa hari. Puskesmas Uwara di Kota Palopo, Sulawesi Selatan untuk sementara ditutup dan tidak memberikan pelayanan kesehatan selama beberapa hari. Hal ini dilakukan setelah 11 orang tenaga kesehatan di Puskesmas tersebut terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil tes swab 9 diantaranya bidan di Puskesmas. Akibatnya tenaga kesehatan di Puskesmas berjumlah 18 orang yang kondisinya sehat tinggal 7 orang saja. Pihak Puskesmas menutup Puskesmas hingga 27 Oktober guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Untuk sementara waktu pelayanan kesehatan bagi warga dialihkan ke sejumlah Puskesmas lain, Dinas Kesehatan Palopo menyatakan tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 di daerah ini mencapai 40 orang.